Ketua Tim P4D Yusuf Syahrir yang ditemui saat memantau proyek di Bundaran Blue Band mengatakan akan segera memanggil SKPD terkait dengan beberapa proyek yang belum rampung ini. Tahun 2015, ada jumlah proyek yang ada di pembangunan di Kota Barbaris sebanyak 800 miliar lebih. Nah ini yang kita harus kawal. Tim-tim P4D hadir di tengah-tengah memberikan pendampingan kepada seluruh stakeholder yang ada. Jadi TP4D hadir hanya bersifat memberikan masukan kepada seluruh SKPD. Proyek-proyek mana saja yang sudah dilaksanakan, proyek-proyek mana yang belum dilaksanakan. Ini harus kita turunasikan bersama. Nah, ada pun nanti kalau ada proyek yang tidak selesai, misalkan 75% selesai, itu sisa 25% itu kemana? Apakah dibayarkan juga dihubungkan 100%? Proyek tahun 2015 itu harus selesai pada tanggal 31 Desember 2015 dan tidak bisa nyebrang. Ya kan? Itu begitu. Nah, ada pun nanti, misalkan ada proyek yang selesai 80%, ini kan 20% kemana ini? Ini 20% harus dihubungkan dong? Tapi begitu. Nah, makanya kita mau berikan masukan kepada SKPD, proyek mana yang belum selesai, kalaupun ada sisa yang tidak selesai, kita, apa kendalanya? Ya kan? Apa kendala daripada proyek tersebut? Nah, ini kita berikan masukan ini kepada SKPD yang terkait. Erwin, Parai TV, mengabarkan. Terima kasih.